ya jadi drivers itu apa sih sebenarnya drivers itu basically teman-teman itu adalah early years programming jadi itu adalah programming di otak kita yang terbentuk di masa kecil kita, di early years itu biasanya di masa benar-benar early childhood maksimal sampai dengan usia 13 tahun, programming yang terbentuk, pola pikir yang terbentuk karena kita pada masa kecil kan kemampuan kita berpikir tidak sebaik orang dewasa ya, dan pada saat itu kita berpikir, oh ya hal-hal inilah yang akan membuat saya get attention atau hal-hal inilah yang akan membuat saya get approval dari orang-orang terdekat saya jadi drivers basically itu hal-hal yang kita simpulkan ketika kita masih kecil dengan segala keterbatasan kemampuan berpikir kita bahwa inilah hal-hal yang akan membuat saya diterima dan inilah yang akan membuat saya diperhatikan part of it mungkin benar, part of it mungkin tidak terlalu tepat lagi setelah kita dewasa, nah kita akan melihat itu nah, ketika kita mencoba mengisi teman-teman mungkin akan punya ketemu beberapa drivers tiap orang sebenarnya punya paling enggak dua drivers bisa jadi lebih karena di sini bilangnya at least ya jadi tiap orang paling enggak punya dua drivers dan nanti ketika teman-teman masuk ke breakout room teman-teman bisa share what is your two main drivers dan apa dampaknya nah, yang kita perlu sama-sama sadari adalah bahwa actually it's fine to have drivers dan ketika kita menyadari oh, driver saya ternyata ini driver saya ternyata itu itu menolong kita untuk satu, mengenal diri kita sendiri dan dua, lebih waspada terhadap dampak negatifnya sehingga itu tidak menghambat kita tetapi justru menolong kita karena ada part dari drivers itu yang sebenarnya bermanfaat jadi ketika itu dipakai di konteks yang tepat sebenarnya drivers itu bermanfaat dia menjadi negatif ketika dia dipakai untuk konteks-konteks yang kurang tepat nah, itu yang menolong kita sekali lagi ketika kita sadar kita bisa lebih waspada supaya kita tidak terhambat oleh aspek negatifnya tetapi lebih memaksimalkan aspek positifnya nah, basically drivers ini membentuk persepsi kita juga tentang what it means apa sih artinya jadi orang yang baik itu orang yang baik itu yang kayak gimana kalau misalnya kita driversnya adalah let's say be perfect orang yang baik adalah orang yang selalu berusaha untuk bisa mencapai ketempunan itu subconscious gitu ya, bawah sadar nah, hal-hal ini akan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi bagaimana kita membentuk ekspektasi kita terhadap orang-orang di sekitar kita maupun terhadap diri kita sendiri itu juga membentuk persepsi kita tentang pekerjaan yang baik itu yang kayak gimana acceptable work yang kita hasilkan itu yang kayak gimana jadi banyak hal yang sebenarnya dipengaruhi oleh drivers ini once again welcome I just want to say a few words you are here alright because you are here to learn to discover and I can guarantee you that when you are seriously going through this this workshop you will find who you're meant to be alright it's very important to find who you're meant to be we are not what we do but we are who we are meant to be ya jadi teman-teman Bapak David ini dari Malaysia beliau sudah bersama-sama dengan AL ini sejak dari masa pembentukannya sampai dengan sekarang dan beliau sangat setia mendampingi AL Indonesia setiap kali ada acara AL Bapak David ini selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk bisa ada bersama-sama dengan kita tadi Pak David mengatakan bahwa di dalam AL ini seperti yang tadi saya sampaikan di introduction teman-teman akan mengenali siapa diri teman-teman bukan apa yang teman-teman lakukan bukan nama teman-teman tetapi siapa sesungguhnya identitas masing-masing dan kalau teman-teman benar-benar menginvestasikan waktu dan diri itu semua akan dapat teman-teman temui di dalam perjalanan kita so once you have discovered who you really are and not who other people make you to be alright that means your authentic self and then you discover your life purpose alright the question is why you're born why are you on earth when you converge those two so-called we call the pillars of life your life will be set free totally you'll be able to really unleash your potential alright there's so much potential in all of you so I want to encourage all of you I always say that you're in very very good hands right because Alan and her team you know I believe I know all the team members here I work with with all of them alright I'm very very confident that you they are they are actually here to serve you with all their heart with all their strength with all their might so enjoy your journey thank you very much thank you ya jadi tadi Pak David melanjutkan bahwa selain mengetahui siapa kita juga tadi teman-teman akan menemukan apa destiny dari teman-teman ya di akhir dari perjalanan ini dan ketika teman-teman menemukan dua pilar ini siapa teman-teman dan juga apa destiny teman-teman maka teman-teman akan bisa menghidupi kehidupan yang otentik kehidupan yang bukan kata orang menurutnya menurut mereka sebaiknya begini atau begitu tetapi otentik terhadap keunikan dari teman-teman masing-masing so itu yang akan teman-teman dapatkan dan tadi pada Hid mengatakan beliau mengenal semua tim fasilitator karena beliau juga selalu mengikuti setiap AL yang diadakan dan beliau sangat yakin bahwa teman-teman semua ada di dalam istilah beliau ada in good hands karena semua teman-teman fasilitator ini adalah orang-orang yang sangat berkomitmen untuk bisa memfasilitasi teman-teman dan just for information they are all volunteers mereka semua adalah sukarelawan jadi mereka itu melayani teman-teman sungguh-sungguh dari kedalaman hati mereka mau melayani so again saya juga sangat yakin teman-teman ada in good hands not in perfect hands no never perfect tetapi you are in good hands semoga teman-teman menikmati perjalanan ini selamat menikmati perjalanan ini